Yo what's up dude, ketemu lagi dan kita disini ya masih di segmen sekelebatinfo Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys Oke hari ini di tanggal 3 November ya 2023 dan seperti biasa guys tidak bosan-bosannya Kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys Apalagi di keramaian ya karena luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita Oke kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap disini guys Terlihat adanya penurunan ya di 1,54% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari bitcoin dan juga teman-teman ya Kalau kita lihat disini dalam waktu 24 jam ya untuk bitcoin mengalami penurunan di 2,98% Cukup lumayan ya kemudian kalau kita lihat ETH juga sama turun di 3,8% disusun oleh BNB di 0,74% ya SRP turun di 2,4% untuk Solana ini lebih dalam lagi di 8,4% ya ini kalau menurut saya sih sebenarnya wajar aja Karena Solana juga naiknya sudah cukup tajam sekali guys kalau kita lihat ke belakang ya Dan kalau kita lihat ya rata-rata pergerakan altcoin tampaknya memang merah ya Mengikuti pergerakan harga dari bitcoin dan perubahannya rata-rata di antara 2-3% guys ya Kemudian selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi ya dari harga bitcoin Terlihat disini guys setelah close candle kemarin merah ya Dan kemarin sempat menyentuh di harga 36 ribu dolar Kemudian langsung turun dan pasti sudah banyak ya para investor ataupun trader yang menunggu di harga 36 ribu disini ya Untuk mengambil taking profit sehingga terlihat jelas disini penurunan dari bitcoin guys Tapi kalau menurut saya pribadi tampaknya ini hanya penurunan karena taking profit aja Jadi bukan karena adanya info yang berpotensi membuat harga bitcoin ini turun Karena masih bisa dibilang sentimen positif masih cukup besar ya untuk bitcoin ini kedepannya guys Jadi kita akan lihat beberapa hari kedepan nanti ya kira-kira ada informasi apa yang bisa membuat harga ini naik lagi Khususnya untuk bitcoin spot, ETF, ataupun beberapa data-data ekonomi yang mungkin akan dirilis beberapa minggu ke depan ini guys Jadi setuju aja tetap di channel kita ini ya Dan kita lanjut aja ya ke informasi yang pertama hari ini guys Kita awali dari watcher.guru dan diinformasikan ya bahwa bank SGKB dari Swiss ya Ini meluncurkan layanan kustodi bitcoin dan ethereum guys Nah ini menarik ya Jadi salah satu bank kanton terbesar di Swiss yaitu St. Geller Cantonal Bank atau disingkat SGKB Telah mengumumkan peluncuran layanan penyimpanan dan perdagangan bitcoin guys dan juga ethereum Dalam kemitraan dengan Seba Bank, lembaga keuangan ini telah meluncurkan penawaran layanan kripto yang baru dirancang untuk klien tertentu Selain itu ya SGKB mengumumkan bahwa mereka memiliki rencana untuk memperluas penawarannya Secara khusus mereka telah mencatat bahwa mata uang kripto tertentu akan tumbuh berdasarkan peningkatan permintaan klien Namun mengembangkan transaksi kripto untuk bank merupakan perkembangan internasional yang penting bagi pasar secara keseluruhan Salah satu bank terbesar di Swiss menawarkan layanan bitcoin dan ethereum Dan tahun ini merupakan tahun yang menarik ya untuk asa digital Berbagai wilayah di seluruh dunia telah merenungkan peraturan yang sedang berkembang Sementara semakin banyak kintas keuangan tradisional yang menyesuaikan infrastruktur mereka ya untuk menyertakan minat yang meningkat pada asa digital Dan sekarang sebuah bank Swiss melakukan hal itu guys Setelah khusus ya SGKB Bank salah satu bank kanton terbesar di Swiss telah mengumumkan akan meluncurkan layanan penyimpanan dan perdagangan bitcoin dan ethereum Selain itu mereka pada awalnya hanya akan mendukung asa digital yang paling menonjol di industri ini Namun mereka telah meyakinkan publik bahwa daftar matawang kripto yang mereka nyani akan bertambah berdasarkan permintaan dari klien SGKB akan berdasarkan dengan SEBA Bank yang berbasis di Swiss di tengah usaha dalam asa digital Setelah khusus kemitraan ini akan memanfaatkan operasi perantara asa digital dan kustodian SEBA Selanjutnya pengembangan ini merupakan usaha pertama ke dalam asa digital yang pernah dilakukan oleh bank terbesar kelima di Swiss ini yaitu SGKB guys Kita lanjutkan informasi berikutnya ya Kita lansir dari harian bitcoin sistemi Di informasikan bahwa otoritas jasa keuangan Dubai atau disingkat DFSA Menyetujui Ripple yaitu SRP untuk penggunaan Dubai International Financial Center atau DIFC Ini yang menarik juga ya Otoritas jasa keuangan Dubai di FSA telah menyetujui SRP untuk digunakan di Dubai International Financial Center di IFC Menjadi aset virtual pertama yang disetujui oleh resim tersebut sejak DFSA membuka aplikasi eksternal Ripple mengumumkan persetujuan tersebut hari ini Dimana perusahaan aset virtual berlisensi di dalam DIFC Sekarang dapat memasukkan SRP ke dalam layanan aset virtual mereka SRP bergabung dengan bitcoin, ethereum dan juga litecoin sebagai aset yang sebelumnya disetujui di bawah resim aset virtual di FSA ini guys Persetujuan SRP diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan peraturan di DIFC Dan dapat digunakan oleh lembaga lembaga di DIFC untuk mempercepat pertukaran nilai global yang lebih cepat dan lebih efisien CEO dari Ripple yaitu Brad Garlinghouse menguji upaya Dubai untuk mendorong inovasi dan mendukung adopsi aset digital seperti SRP Dia menyatakan bahwa Ripple akan terus meningkatkan kehadirannya di Dubai dan akan bekerjasama dengan regulator untuk mewujudkan potensi penuh cryptocurrency Pencatatan SRP di Dubai memiliki potensi untuk membuka pembayaran regional baru dan kasus penggunaan aset virtual lainnya di SRP Ledger Menurut pernyataan resmi Ripple akan mengadakan acara besar di Dubai pada 8-9 November mempertemukan industri keuangan dan regulator Keren ya yang dilakukan oleh Dubai ini dan kita akan update lagi nanti efeknya seperti apa guys khususnya untuk token dari SRP itu sendiri ya Kita lanjutkan informasi berikutnya ya kita lansir dari harian bitcoin.com Di informasikan bahwa Paypal menghadapi pengawasan SEC atas stablecoin barunya yaitu PYUSD Berusia sama dengan permintaan produksi dokumen Paypal dipanggil oleh SEC atas token PYUSD Dimana Paypal terlibat dengan SEC dalam hal-hal yang terkait dengan aset stablecoin PYUSD Informasi ini terungkap dalam keterbukaan informasi keuangan terbaru perusahaan yang menampilkan pendapatan kuartal ketiga perusahaan Pengajuan tersebut juga mencatat bahwa Paypal memungkinkan pelanggannya untuk membeli, penyimpanan, menjual, mengkonversi, menerima, dan mengirim Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, dan stablecoin PYUSD Selain itu dokumen tersebut merinci bahwa pada Agustus 2023 Paypal bermitra dengan penerbit pihak ketiga Paxos untuk menerbitkan PYUSD Kemudian meluncurkannya untuk pelanggan Venmo pada September 2023 Apuran pendapatan Paypal mengikuti perusahaan yang menerima persetujuan dari otoritas perilaku keuangan di Inggris Setelah berbaru ini menghentikan pembelian kutu di Inggris dan diharapkan Paypal akan melanjutkan layanan setelah mendapat persetujuan dari regulator Namun perusahaan mungkin tidak dapat menambah pelanggan baru di masa mendatang guys Jadi kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa ya dari pemanggilan Paypal ini Ini cukup menarik guys Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya Kita lansir dari harian crypto briefing dimana diinformasikan bahwa akhirnya ya Sam Bank Manfred atau biasa disebut SBF Ini akhirnya dinyatakan bersalah guys atas semua tuduhan dan terancam hukuman penjara hingga 110 tahun Sam Bank Manfred pendiri bursa crypto yang gagal ya yaitu FTX Dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dalam persidangan penipuannya pada hari Kamis Diri federal yang terdiri dari 12 orang menghukum Bank Manfred atas tujuan dakwaan kriminal terkait keruntuhan FTX yang menakjubkan tahun lalu guys Putusan tersebut dijatuhkan setelah persidangan selama sebulan di pengadilan federal Manhattan Jaksa penuntut penggambarkan mantan miliarder berusia 30 tahun ini sebagai penipu pembohong yang mencuri miliaran dana nasabah FTX Untuk menutupi kerugian di hedge fund miliknya yaitu Alameda Research Bank Manfred dinyatakan bersalah atas penipuan kawat, penipuan sekuritas, konspirasi, dan pencucian uang Ia terancam hukuman hingga 110 tahun penjara pada saat vonis yang dicatalkan pada Maret 2024 guys Juri berunding selama 2 hari sebelum mencapai keputusan bulat atas semua tuduhan Dimana Bank Manfred menatap lurus ke depan dan tidak menunjukkan reaksi apapun saat vonis dibacakan Vonis yang cepat ini berbeda dengan kebanyakan kasus kejahatan white collar yang rumit atau krah putih yang sering melibatkan pertimbangan juri yang panjang Jaksa penuntut menunjukkan banyak pesan yang menunjukkan bahwa Bank Manfred berbohong kepada para investor tentang kesehatan keuangan FTX Dan menggunakan dana pelanggan untuk membuat taruhan yang tidak sah dan beresiko melalui Alameda Research Jadi apakah ini menjadi akhir dari perjalanan SBF setelah petualangannya kemarin dan membuat heboh dunia persilatan kripto dengan kejatuhan FTX Ini cukup menarik dan kita tunggu saja memang untuk keputusannya belum final masih di Maret 2024 Tapi setidaknya ini menjadi indikasi ya bahwa SBF ini memang bisa saja akan dihukum 110 tahun guys Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan hukuman ini? Kalian tulis di kolom komentar ya Jadi cukup ya untuk informasi hari ini, nanti kita akan update lagi untuk informasi berikutnya Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!